Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Responnya luar biasa sekali, sudah lebih dari 10.000 views Wah, jadi gue mau say thank you once again Untuk semuanya yang sudah memberikan like, sudah memberikan komen juga Dan, tapi beban dikit karena pada bilang kalau ini merupakan my best vlog Kedepannya gue takutnya agak turun tuh sebenarnya Jadi gue gak mau membayani diri gue, akan tetep enjoy aja untuk bikin random vlognya Dan kemarin ini pada ngomongin tentang scene naik kereta Apakah kok Rocky takut gak tuh ketinggalan kameranya Ini gue akan kasih lihat, behind the scene-nya sedikit sprint Karena takut juga sih emang kalau kamera gue ketinggalan agak susah tuh ya Tapi hari ini juga merupakan hari pertama gue untuk liput NBA Summer League Untuk members nanti akan ada travel for basketball yang gue gak tau kapan bisa editnya Karena sekarang ini udah jam setengah 2 pagi dan besok kita jam 9 udah harus bangun lagi Menuju ke lapangan, wah ini for 4 days straight gue sebenarnya kuat deh fisik gue ya Tapi gue emang gak jodoh banget kayaknya untuk nonton Marquis Bolden Karena tiba-tiba hari ini Washington Wizards harus masuk ke protokol kesehatannya NBA Ada beberapa pemain mereka yang gak lolos tes kesehatan Jadi ditunda dulu deh gaming mereka, gue gak tau mereka berapa lama gak boleh main Tapi kayaknya sekitar seminggu kali ya kalau masuk health protokol Jadi amsyong deh kagak nonton Marquis Bolden Tapi hari ini gue akhirnya berhasil foto dengan pemain Dan pemainnya adalah Jalen Saks, wah top 5 NBA Drafik malah ini dari Orlando Magic Jujur gue hoki banget sih dapet foto sama dia Karena gue tadi itu ngincar si Josh Primo Jadi itu si Santon Spurs lagi keluar latihan si Orlando Magic masuk Gue gak tau kok Orlando Magic yang masuk dari situ Jadi gue hoki banget sih pas gue nungguin Josh Primo gak keluar-keluar gue nenggu ke kanan dikit Tiba-tiba udah ada Orlando Magic gue sedikit jogging Terus pas, kebetulan depannya adalah Jalen Saks Gue traya kayak, Jalen, kaya lah please take a picture with you Dan dengan baik hati dia akhirnya mau foto sama gue So, itu adalah cerita gue hari ini Tapi memang Jalen Saks juga incaran gue sih Dan sekarang tinggal Jalen Granny Kita bisa gak dipotong Jalen Granny Atau Jacob juga gak apa sih, gak masalah Tapi kayak agak susah nih Tapi nanti kita coba, siapa tau kita hoki Karena peraturan sangat kita sekali sekarang di NBA Wartawan pun gak bisa ketemu langsung dengan pemain Hanya beberapa saja yang dipilih wartawannya Jadi itu kenapa gue kesulitan untuk melakukan interview dengan siapapun itu di NBA Sama lagi, jadi asem Baiklah, kita masuk dulu ke comment of the day Datangnya dari Ahmad Zubairi Yang mengatakan bahwa Danny Schroeder gak malu apa-apa sama Reggie Jackson Kita tau Reggie Jackson udah dapet extension 22 juta untuk 2 tahun Sedangkan Danny Schroeder masih malang melintang Eh, melintang Waduh, pokoknya itulah masih mencari tim baru Dia, gue gak tau dia akan kemana sih Asalkan kalau dia minta 20 juta US Dollar sih setahun Dia gak akan dapet tim kayak cukup lama ya Mendingan dituruhinin hal ya, Danny Schroeder Tapi Danny Schroeder jujur pemain bagus guys Dia perimeter defense-nya oke banget Seperti gue bilang Asalkan dia yang mainnya dari Rollie Sixman Dia akan bagus banget untuk sebuah tim Tapi mungkin memang harganya agak kemahalan aja Kalau 20-25 juta setahun So, thank you so much to the alamat Zubairi comment-nya Appreciate you Dan ya, hari ini hari pertama NBA Summer League Liputan gue menurut gue Lumayan seru sih game-nya Ruki-rukinya gak pada jago ternyata Tapi yang jelas Karena gue sudah jadi bandwagon-nya Justin Rockets Jadi kita akan bahas mereka paling pertama Jalen Green Gila sih ini orang sih beda Level sih emang-emang yang lain ya Dimana Rockets hari ini menang dengan skor 84-76 Jalen Green 23 poin 5 rebound 2 asis Yang paling pertama gue bisa lihat dari Jalen Green adalah He is a walking bucket Gila sih ngepoinnya Skills-nya dia Dan cara dia ngepoin itu The Polish banget sih Udah beyond his age menurut gue Jadi gue yakin banget Dia akan jadi superstar-nya Di Justin Rockets Di beberapa tahun ke depan ini Walaupun gue jujur pengen mikir kayak Mungkin si John Wallby udah bisa kali itu Di trade dengan pemain-pemain muda yang lainnya Agar si Jalen Green Bisa lebih keliatan sih Di musim depan Akhirnya bisa dapet tembakan lebih banyak Gila main Jalen Green KPJ Christian Wood Wuh Justin Rockets ngeris sih Dia bilang tadi di sebelum pertandingan ini Dia bilang katanya dia nervous Tapi gak keliatan sama sekali sih Pasti lapangan sih Dan dia just Dia just a little scorer Dan juga Game dia just so so smooth Dia juga shot selectionnya Kalau gue perhatiin shot selectionnya juga bagus loh dia 50% dari from the field Langsung sih menurut gue Leading candidate Untuk rookie of the year Kalau dilihat dari Cara dia bermain sih Dia bisa banget sih Untuk menang tahun depan sih He's a stud man Menurut gue Dan rookie lainnya juga Gak kalah bagus Yaitu Alperen Schengen Ini big man dari Turki Hari ini dia 15 poin 15 rebound Dan blocknya pun juga bagus ya Dia 4 block shot hari ini Mobile banget sih Mobile banget Dan menurut gue juga dia Akan bisa langsung berkontribusi Untuk Houston Rockets Di musim mendatang ini Dan KJ Martin Dengan 17 poin Serta ada Jacob Dengan 10 poin KJ Martin Dan Jacob ini Dua pemain yang menurut gue Energinya Luar biasa sekali Apa yang mereka lakukan di defense ini Untuk Houston Rockets Menurut gue Akan jadi sukses Akan jadi kunci sukses juga Untuk Rockets Di musim mendatang I just love their energy Menurut gue Dua pemain ini tuh Bener termotivasi Selalu ada di lapangan Dan mereka tuh happy gitu Enjoy banget Di lapangan Untuk main defense terutama ya Jadi I think The Rockets gonna be A fun team to watch Next season Dari Cavaliers Ada Evan Mobley Pick number 3 Dia selesai dengan 12 poin hari ini Tapi Dia kayak agak lemes-lemes gitu Menurut gue mainnya Gue sih kayak Kurang suka sih Tadi mempermainin si Evan Mobley Apakah ini masih game pertama Gue masih penasaran sih Ntar deh game keduanya Responnya seperti apa Karena gue tadi expect Dia bisa mendominasi Si Alperen Schengen Tapi ternyata Dia pun juga kesulitan Beberapa kali Untuk melewatin Schengen Untuk melewatin si KJ Martin juga Agak lemes sih mainnya sih Jadi Kita lihat aja ya Mungkin masih Game pertama dia agak nervous juga Mungkin ntar kalau ada game kedua Mainnya akan lebih bagus sih Untuk Cavaliers Dari Cavaliers hari ini Top scorernya adalah Isaac Okoro Dengan 17 poin Karena kita ngomongin Number 1 pick Kate Cunningham Yang juga make his debut today Sayangnya timnya Detroit Pistons Kalah dari OkC Thunder Dengan score 76-72 Kate Pahal tadi mulai game Back to back 3 point shot Gue mikir Wah Kate bisa 20 poinan nih mikirnya Tapi setelah itu Langsung bau Tembakannya Tapi Kate selesai dengan 12 poin Dan dia Tembakannya 5 dari 17 Dia show His potential Menurut gue Sebagai poin go Walaupun cuma selesai Dengan 2 asis Tapi Passing-passingnya dia Menurut gue Keren sih Tapi sayangnya Memang Team-mate Dia di Pistons Tadi kurang bisa ngepoin Apalagi si Tyler Cook Harus capek banget Kontos si Tyler Cook Bola di opera Masi Kate Cunningham Itu lepas mulu Tapi Kate Sebenernya menurut gue Mainnya cukup Oke sih Tapi gue pengen liat Dia nge-drive ke basket Lebih banyak sih Gue gak tau Kenapa dia suka banget Pick up his dribble Dan dia Tadi kayak agak ragu Ya Pala dia poin Tapi gue pengennya tuh Liat Kable handlingnya Kurang oke Gitu ya Gak boleh Still ya Nantinya Nih karena game pertama Semua kita agak susah Untuk menilainya Tapi Killian Hayes Tadi mainnya bagus Tadi B juga mainnya oke Dari oke sih Hari kita Ganti Dari ok si Thunder Ada Tio Melodon Hari ini selesai dengan 15 poin Dan juga 11 asis Saya tadi Pick number 6 Just Giddy Pertama-tama Walau-walau Langsung ngedang Baru mulai Gue kira Jauh juga nih Pantasan si ok si Mickey Apa ngambil dia nomor 6 Tapi setelah itu Doi cedera Angkle Dan gak main lagi Oke berikutnya Kita akan ngomongin tentang LiAngelo Ball Yang hari ini membuat gue Happy banget Calut hari ini menang dengan Eh sorry Calut kalah hari ini Dengan skor 93-86 Dari Portland Trail Blazers Tapi LiAngelo Ball Tampil meyakinkan Dengan 16 poin Seneng aja sih Gue ngeliat LiAngelo Akhirnya bisa main bagus Dan punya kesempatan nih Menurut gue nih Real shot banget Untuk dia bisa masuk Atau crack the NBA roster Gue rekomen bisa main di preseason At least next stepnya Semua tadi pada teriakin Put Jello in Put Jello in Akhirnya main di Akhir quarter 1 Tadi Jello pintar banget Menurut gue cari spotnya Dia untuk nembak Dan dia pun juga Gak buru-buru And he let the game Comes to him Dan itu menurut gue Adalah kuncinya Untuk Jello hari ini Dan James McKnight pun Juga bagus sih hari ini James McKnight 19 poin Kita gak boleh melupakan itu Tapi LeVar tadi hype LeMelo juga hype banget Di courtside Jadi tadi ceritanya memang LeAngelo Ball Gue juga nonton Charlotte Sebenernya untuk nonton LeAngelo Ball Tapi Tadi game kedua gimana Hari ini dia selesai dengan 16 poin 5x3 poin Tadi ada satu yang Dia 4 poin play juga I think Pelatihnya Hornets Mungkin akan memberikan dia Kesempatan main Lebih banyak lagi Sini Game berikutnya I think Besok ini Jadi kita besok harus nonton ya Dari Portland ada Antonio Blakely Dengan 27 poin Dia kayak memang Spesialis untuk Summer League ya Waktu di Bulls pun juga Dia mainnya bagus banget Senior-senior dari Portland Berkontribusi Di game kali ini Ken Freed Wah 8 poin 8 ribon Walaupun dari Kena didang sama Kai Jones Mudiai 9 asis Tapi Bisley dari Eh Bisley oke lah ya 9 poin Dan juga 3 steals Tadi di game pertama Gue sempet menonton Boston Celtics Mengalahkan Atlanta House Dengan skor 85-83 Ini kayak pemain Yang pernah kita bahas Di timeout Yang asalnya dari Israel Yaitu Yamadar Ini orang kuat Banget loh men Dan defense-nya Kenceng banget Bener-bener gue tadi Impress banget Nonton dia Dia ini sesuai Tapi dengan 8 poin Tapi Bener-bener memberikan Menit yang sangat Bawar Kualitas sekali Menurut gue Untuk Boston Celtics Hari ini Itu olah baru gue nih Dari Celtics sih Semoga di game berikutnya Kalau gue nonton Nere bisa mainnya Bagus lagi sih And of course Peyton Pritchard Hari ini Unstoppable Dengan 23 poin Tadi juga ada beberapa Kunci Key 3 Pointer At the end Gue udah mulai ngantung Ngomongin udah mulai ngacu nih Tadi untuk Boston Celtics Dan kalau halnya Tadi terakhir sih Ingat gue adalah Romeo Langford juga Yang mencetak poin Untuk bisa membawa Celtics Menang Nah di game kali ini Gue pasti nontoninnya Adalah Sheriff Cooper lah ya Hama Jalen Johnson Tadi seru banget Ngelatin Sheriff Cooper Di jaga sama Peyton Pritchard Dua-duanya Bener-bener Fisikal banget Memang Cooper Had a decent Had a decent Debut Tapi dia tadi Agak stress sih Pas di jaga sama Peyton Pritchard Karena Peyton Pritchard Bener-bener kasar Jangan dia sih Udah bikin dia frustasi Cooper hari ini Tapi not best Luzar dengan 11 poin Dan juga 6 asis Cooper will be great Menurut gue Untuk jadi Pemain yang Bisa mengganti Ataupun juga melapis Trey yang nantinya His speed And his feeling For the game Is just really good Tadi ada Trey yang juga Ada Cam Radish Ada di Andre Hunter Wow di jogain security guys Gak boleh ada yang minta tangan Gak ada yang boleh minta tangan Gak ada yang boleh minta foto Hama sekali sih Jadi itu juga adalah Peraturan baru juga sih Kayaknya dari NBA Samlick Kalo Pemain-pemain NBA itu Harus di joga dengan ketat Biar gak dikurbutin sama fansnya Tapi gue jujur Hari ini lebih impressed Dengan Jalen Johnson sih Jalen Johnson juga di draft Nomor 20 ya Gue gak ngelang Atlanta Hawks Bener-bener still sih Hawks dapet dia Dia hari ini selesai dengan 20 poin 10 rebound Dan juga 1 chase down block Kuat sih Ini anak sih Menurut gue sih Dan juga mainnya fisikal banget Dan dia bisa nembak Yang gue lumayan kaget hari ini Nembakannya dari 3 poin Not bad Jadi senjatanya lumayan banyak lah Jadi harusnya dia juga bisa langsung Contribute Untuk Atlanta Hawks Oke Sekarang kita ngomongin beberapa Big performance juga Hari ini ada Scotty Barnes Yang mencetak 18 poin Yang juga 10 rebound Tapi jujur Gue belum melihat highlights ya Dan gue gak nonton game-nya Jadi gue gak bisa Gak bisa ngomongin lebih lanjut Lalu ada Ball Ball Juga dengan 21 poin Ball Ball jelas di Instagram Highlightnya banyak banget ya Yang memperlihatkan Skills dribblenya Memang Ball Ball Tapi kemampuan dribblenya Oke banget sih Menurut gue sih Lalu ada Likers Hari ini yang comeback Dari Phoenixens ya kayaknya Menang tipis tadi Gara-gara McClung Dan juga Riffs Austin Riffs Itu dua-duanya mencetak poin Di saat-saat yang genting banget McClung selesai dengan 10 poin Dan juga Austin Riffs Selesai dengan 11 poin Lalu terakhirnya Isaiah Thomas man Gelirin gue gak di Seattle Dia main Di crossover Dan dia mencetak sejarah Dengan 81 poin Gila itu poinnya kayak apa aja 81 poin banyak loh Susah lu nyatakan 81 poin Dalam sebuah game Walaupun lu nembaknya banyak Tapi luar biasa ya Isaiah Thomas sebenernya kayak Termotivasi sekali Untuk comeback ke NBA Semoga aja lah Ada tim yang memberikan dia Kesempatan nantinya Untuk NBA Preseason Lakers Lakers gak mau tuh Isaiah Thomas kalian Ambil Tapi Ya man Amazing performance By Isaiah Thomas Semoga minggu depan Kalau gue balik ke The Crossover Semoga aja Isaiah Thomas main lagi lah Coba lah Isaiah Thomas balik Skor 90 lah Mungkin next game Boleh lah coba Tapi pas sekarang Kita masuk ke top place Top place pertama Ada Jericho Sims Gila nih Lompatannya Kepalanya udah di atas ringban nih Nerima alley-oop Dari IQ Lalu berikutnya ada Kai Jones With the nasty slam On Kenneth Reed Woo Foto gue buram yang ini Lalu ada KJ Martin With the big block On Eric Mobley Dan terakhir juga ada Jalen Johnson Dengan Chase Dalam blocknya dia So Time out geng Itu dulu Untuk time outnya hari ini Semoga kalian enjoy Nonton episode kali ini Seperti biasa Gue tunggu semua Untuk Komentar-komentarnya And of course Thank you so much Man For always supporting Time out Time out luar biasa sekali Viewsnya Di beberapa episode terakhir ini So Really salute Everybody For supporting this channel Thank you so much Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I will see you guys again Tomorrow Peace out